Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel hamdan youtuber gimana kabarnya sobat sehat semua ya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel saya dengan cara subscribe memberikan komentar juga like tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada kita semua dan yang paling utama adalah semoga keselamatan dan kesehatan tetap ada pada diri kita semua amin oke langsung ke pembahasannya saya sudah menyiapkan sebuah tabel microsoft excel namun ini belum saya rapihkan ya oke kita mulai rapihkan saja ya sampai pelan-pelan ini supaya terlihat ini kan seperti ada dieselnya itu seperti ada garis-garis kotak-kotak tabel nah ini nah ini kan seperti ini ya coba kita hilangkan dengan cara kita pilih view langsung gridline nya tidak di checklist nah ini sudah bersih ya sudah lumayan bagus nih oke lalu kita kasih garis ya disini tabel kita sorot pilih main home disini ada ini nih nah border pilihan kita pilih yang all border aja ya oke setelah itu kita tebalkan kita sorot kita pilih yang ini bold ya berikutnya rata tengah pilih yang ini supaya tulisannya ada di tengah nih nah disini dulu ya kemudian angka nih ya jelas disini ada berbagai pilihan di menu home disini ada general ya no specific format ada number ada current currency content short date long date segala macem kita bisa pilih ya disini ya atau kalau kalau ingin lebih format yang lain disini ada more number format ini macam-macem cuma saya lebih simple nya langsung kesini aja di main home kita pilih yang ini koma style kita klik karena disini ada dua digit di belakang koma kita pilih yang ini aja decrease decimal satu dua nah oke sudah hilang ya lalu supaya bagus tepatkan kursor di ujung kiri paling atas ya nah selesai semua udah klik gini tepatkan kursor mouse kalau sudah seperti ini ada tanda plus di antara kolom lalu kita double click oke nah udah harap ini oh tampilannya kalau misalkan kurang besar nah segini aja kalau ini terlihat kita double click lagi nah udah bagus ya oke mudah-mudahan jelas ini ya tampilannya nah maksud saya ini adalah ini kan belum di belum diisi ya toko B untuk televisi belum diisi ini maksudnya nama-nama harga nih harga barang di televisi di toko A harganya 15 juta toko B belum di input harganya berapa toko C 11 juta toko D 11.500.000 toko E 12 juta dan sebagainya ya air conditioner di toko C belum diisi ya laptop toko D belum diisi juga ini kosong nih handphone di toko E belum diisi closing mesin atau mesin cuci di toko A belum diisi oke ini kalau datanya tabelnya kecil mungkin tidak masalah bisa terlihat tapi kalau tabelnya banyak bisa jadi ini tidak terlihat mana saja yang sudah diisi atau belum ya nah untuk memudahkannya kita bisa daripada manual kita bisa menggunakan secara conditional formatting kita sorot dulu nih dari toko A sampai toko E harga-harganya ya kita sorot lalu di menu home kita isi conditional formatting di klik langsung pilih new rule nah disini ada pilihan select row type format only set date content nah ini yang kita pilih nih checklist kita pilih disini format only cell width nah ini kita kan mau melihat bahwa data-data yang kosong yang belum diisi berarti format only date cell width pilih ya blanks oke lalu disini biar jelas pilih warna ya format karena belum dipilih ini masih gini ya masih polos kita pilih warna pilih format ini kan ada number font border fill pilih yang ini fill nah biar jelas misalkan yang belum diisi kita kasih warna ini ya purple nah ya lalu kita oke lalu oke lagi nah sudah terlihat jelasnya berarti televisi di toko B belum diisi air conditioner di toko C belum diisi kalau sudah diisi tidak akan berwarna kalau belum diisi akan berwarna lalu kalau kita rumah kalau kita dapat disini di toko B kita isi misalkan 12 juta ini warna bakal hilang ini kan kalau belum diisi masih berada karena ya kalau kita isi maka warnanya akan hilang nah langsung hilang ya oke jelas ya kita coba yang lain nih misalkan ini toko A untuk mesin cuci belum diisi kalau kita isi misalkan 5.000 5.000 seperti itu kalau kita hilangkan misalkan 6.000.000 kita hapus belum diisi seolah-olah kita hapus ya lalu ada pertanyaan mungkin gimana caranya kalau yang belum diisi kan ada warna pilihan lalu gimana caranya kalau yang sudah diisi ada warna pilihan juga misalkan warna kuning bisa itu juga sekarang kita sorot nih dari toko A sampai ke toko A barang-barangnya kita pilih ya dimana home disini ada conditional formatting nyuruh nah sekarang kondisinya itu yang diisi akan berwarna kuning misalkan disini ya kita pilih ke format only cell content lalu di format only cell width kita isi no blanks karena ya sudah diisi ya maksudnya yang sudah diisi akan berwarna kuning misalkan warnanya kita pilih langsung ke sini yellow lalu oke oke lagi nah maka sudah jelas ya 15 juta karena toko A yang televisi bisa diisi warna kuning toko C karena ini belum diisi warna ungu ini biar gampang non blanks ini kalau warna ungu berarti blanks ini benar muda nah contoh ini kan sudah diisi non blanks kalau kita hapus maka warna toko A televisi di toko A akan berubah menjadi ungu kita hapus ya nah sebaliknya kalau misalkan yang ini handphone di toko A kita isi dengan misalkan 5 juta maka warnanya akan berubah menjadi kuning oke oke mudah-mudahan cukup jelas ya silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain jangan lupa dukung channel saya dengan cara like video saya terus subscribe channel saya dan nyalakan nodenya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya semoga bermanfaat bila hitau fiqh wala hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh